Abite, ayana, kaduh hiji boneka Jangan ribut, pitar, Hans, Henry, Janssen, William Sekarang, kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Sight Adam Radio Jangan takut, kita tidak sendirian Terima kasih telah menonton 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 Menjadi Aku sendiri Aku menemukan Yang menarik Sehingga Berada di sekitar Menemukan Di jalan Menuju ke tempat Menemukan Menemukan kabar Dengan city light Jalan menemukan 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 Jalan menemukan 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 Dengan suasana hutan dan udara yang sejuk talan daerah sini. Tapi memang jika malam hari, sangat gelap jalanannya. Cukup berbatu. Aspal yang tidak merata. Juga penerangan yang seadanya. Seadanya, ya namanya juga jalan alternatif. Yang penting bisa cepat sampai di lokasi. Aku terus melaju hingga sampailah di sebuah jalan yang cukup menanjak. Di sebelah kiriku, bukit. Dari sebelah kananku, ada pepohonan yang cukup rindang. Aku pasang lampu jauh. Dan kulihat jalanan saat itu cukup rata. Dalam hati. Aku berpikir, akhirnya ada juga jalanan yang rata. Tidak berbatu terus dan berlubah. Aku lewati jalan itu. Dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Bahkan, aku pun tidak melihat orang wakil di sekitar yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Atau yang sedang berjualan. Semuanya sepi. Dan ini. Aku menatap ke arah jalan di depan. Hanya jalanan kosong biasa saja. Sampai. Aduh, aduh, aduh. Eh, eh, eh. Bahan mobilku terasa seperti menggeleng sesuatu. Dan itu cukup besar. Seperti polisi tidur. Karena Aku tidak melihat ada polisi tidur apapun. Jadi ketika menggeleng itu Sangat mengagetkan Kontikan mobilku sejenap. Seingatku Tidak ada polisi tidur Atau jalan berlubang Atau ngundukkan Atau Apapun itu Tapi kenapa aku merasa menggeleng sesuatu ya Dan itu terasa sangat jelas Ketika band depan dan band belakang Setelah saya menginjak Sesuatu yang ada Di bawah mobilku itu Aku coba melihat ke arah spiun Kiri dan kanan tidak ada apa-apa Mengereng apaan ya Binatang itu Tapi terasa sangat besar Penasaran Aku perlu memindahkan gigi Mobilku Masuk ke segi mundur Karena ketika masuk ke segi air atau mundur Kamera di belakang Mobilku akan menyala Dan ketika aku ubah Display mobilku pun berganti Berpindah ke kamera belakang Aku ingin tahu Apa yang baru saja Aku lewati tadi Ketika aku lihat ke belakang Kosong tidak ada apa-apa Aku pun memundurkan mobilku sedikit Dan ketika mobilku mundur Astaga Itu apa? Dari kamera belakang mobilku Kulihat Ada sosok putih Terbaring di tengah jalan Terbungkus kain putih lusuh Dan berbentuk menyerupai pocong Aku coba tenang Takutnya Ini hanya Hanya ulah iseng Orang dia Tidak ada di sekitar sana Aku pun Coba Pindahkan gigi lagi Ke arah gigi parkir Menarik rem tanganku Dan aku ingin cek Keluar dari mobil Dan apakah benar Ada sesuatu di belakang mobilku itu Langsung aku turun dari mobil Aku cek ke arah Belakang mobil Dan ketika aku lihat Tidak ada apa-apa Kosong Sama sekali Hanya jalanan kosong saja Kulihat ke sekitar pun Tidak ada orang Sama sekali Jelas ini bukan Kulah iseng Tapi Apa yang kulihat tadi Berubur aku langsung masuk ke dalam mobil Aku kunci pintu mobil Aku nyalakan Dan lanjut Meninggalkan tempat itu Namun ketika ini dalam mobil Suasanya sudah berubah Dulu kuduku tiba-tiba berdiri Merinding Aku terus fokus menatap ke Kedapan jalan Hingga tiba-tiba Di dalam mobilku berbunyi Suara peringatan Tidak memakai sabuk pengaman Padahal jelas Aku sudah memakai sabuk pengaman Dan biasanya Suara peringatan itu berbunyi ketika Bangku Penumpang yang ada di sebelahku Juga tidak memakai sabuk pengaman Namun jelas-jelas Di sebelah kiriku tidak ada siapa-siapa Tapi mobilku ini mendeteksi Ada yang sedang duduk di sana Hingga suara peringatan Tidak memakai siat balkon berbunyi Aku terus berkonsentrasi Karena takut aku buka jendela Jendela Mobilku Di sebelah kanan dan kiri Ketika jendela terbuka Ya Tuhan Dari arah spion Sebelah kiri Memantul penumpang yang sedang duduk Di sebelahku Dan sangat jelas Itu sosok pocong yang terbungkus Terus keingkapan lusuh Dengan wajah hitam yang terbakar Seketika menyeruak Tercinggim bau bangkai Di dalam mobilku Sosok itu hanya terlihat dari kaca spion Namun di sebelahku Jelas tidak ada apa-apa Aku terus melaju Aku terus melaju Bersusah berkonsentrasi Sambil terus membaca doa Di dalam hati Hingga akhirnya Ketika aku melewati tempat Yang cukup terang dan ramai Sosok itu pun hilang Seketika itu pun aku langsung tancap gas Menuju coffee shop Dan bertemu teman-temanku Singkat cerita Aku pun bertemu dengan mereka Mereka kaget melihatku sangat panik Dan ketakutan Kuceritakan apa yang kualami Dan temanku pun membenarkan Bahwa jalur yang ku lewati itu Jika malam hari Memang cukup angker Dan jarang ada orang yang mau lewat sana lagi Ya mungkin Aku diganggu oleh sosok penunggu jalan itu Karena aku pun berkendala sendirian melewati Jalan sipi itu Dan setelah itu aku tidak mau lagi Belewati jalan itu Jika harus sendirian di malam hari Karena aku tidak akan pernah tahu Kapan aku akan menemukan Kapan aku akan menemukan Sosok pocong Yang melintang Tertidur di tengah jalan Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah satu dari pengalamanku bertemu dengannya Entah kebetulan atau memang aku punya kelebihan yang jelas Semua yang pernah aku lihat itu memang nyata adanya Namaku Retno Kali ini aku akan bercerita pengalamanku Bertemu dengan makhluk halus di rumah tua milik bibiku yang ada di kota Bandung Hari itu tepat libulan tahun baru Aku dan keluarga ku Berniat menengok bibiku yang sedang sakit Bibiku tinggal di sebuah rumah tua Yang bisa dibilang bekas peninggalan Belanda Dengan arsitektur yang masih utuh Khas rumah jaman dulu Bisa dibilang Rumah bibiku cukup luas Dengan halaman parkir yang cukup luas Dan yang mencirikan rumah ini adalah peninggalan Belanda adalah Sampir di setiap ruangan Memiliki jendela yang besar Sesampainya di rumah bibi Aku menelusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini Karena sudah lama sekali Aku tidak berkunjung ke sini Dan Ada satu hal yang menarik perhatianku Ketika di sana Yang adalah Di ruang tamu terletak satu foto keluarga Yang katanya sih Keluarga di foto itu Dulunya pemilik rumah ini Kalau kata ibuku sih Orang-orang yang ada di foto itu Keluarga ku juga Namun keluarga jauh Mereka adalah keluarga dari suami bibiku Karena suasana di sini sangat sejuk dan tenang Aku tertarik untuk menghabiskan waktu liburan tahun baru di sini Apalagi Apalagi Daerah sini kan Dekat kemana-mana Jadi Aku bisa main sepuasnya Pikirku saat itu Aku melewati sudut demi sudut ruangan di rumah ini Saat aku melewati ruang keluarga Aku melihat seorang anak perempuan yang sedang bermain Aku pun menghampirinya untuk menyapanya Wajah anak perempuan ini Tidak terlihat asing Tapi Dimana ya aku pernah lihat Sampai Aku mengingatnya Wajahnya mirip yang ada di foto Yang aku lihat tadi Oh Mungkin Ini anak dari saudara omku Yang sedang menginap di sini juga Hei Lagi apa Kok sendirian Sampaku sambil menghampirinya Namun anak itu Malah diam berdiri menetapku Dan tak lama dari itu Dia malah berlari keluar Eh Tunggu Ya Mungkin dia takut denganku Dan menganggapku orang asing Singkat cerita Setelah cukup berkeliling rumah ini Aku berjalan menuju tempat makan Untuk makan bersama Kebetulan Sudah waktunya makan siang Kulihat Semua sudah berkumpul di meja makan Begitupun bibiku Namun Aku sedikit heran Dan mencari ke sekitar Kenapa anak kecil tadi Tidak diajak makan Bi Jadi bibiku tinggal di sini berapa orang Besar juga ya rumahnya Tanyaku Bibiku pun menjawab Kalau dia tinggal di sini Hanya berempat saja Bibiku Omku Tiara Anaknya yang sudah kuliah Dan satu pembantu Mendengar hal itu Aku pun sedikit terdiam Dan langsung bertanya Kalau anak kecil perempuan yang tadi main di ruang tengah itu Siapa bi Keponakan om ya Mendengar pertanyaanku itu Entah kenapa ku lihat Bibiku langsung terdiam Seperti keheranan Dan tak lama dari itu Dia hanya tersenyum kepadaku Aku sedikit bertanya-tanya dalam hati Apa maksud dari bibiku ini Namun Tak lama dari itu Bibiku pun Langsung mengalihkan pembicaraan Waktu pun berlalu Dan malam pun tiba Sesuai dengan rencana sebelumnya Aku dan keluarga ku akan menginap di sini Sambil menemani kondisi bibi yang kurang sehat Ayah dan ibu Tidur di kamar lantai bawah Dekat kamar bibiku Sedangkan Aku tidur di kamar Tiara Yang ada di lantai dua Karena kebetulan Saat itu kamarnya sedang tidak dipakai Tiara tidak pulang Sedang ada acara di kampusnya Kamar Tiara Bisa dibilang sangat luas Karena memiliki luas ruangan Yang Besar Dan Seperti yang ku bilang di awal tadi Hampir setiap ruangan Pasti ada jendela yang cukup besar Dan di kamar Tiara ini Terdapat jendela kaca yang besar Dan sebuah balkon dengan pemandangan langsung keluar rumah Aku pun mencoba membuka pintu balkon itu Karena tadinya agar udara di kamar menjadi lebih sejuk Dan ketika ku buka Aku melihat kembali anak perempuan yang tadi kulihat Sekarang Dia sedang bermain di taman Namun anehnya Dia terlihat sedang bermain sendirian Berlarian ke sana kemari Dan Tak lama dari itu Dia pun terlihat berlari masuk ke dalam rumah kembali Aku tidak mau ambil pusing Aku pun langsung membantingkan badanku ke atas tempat tidur Nyaman banget nih Dingin pula Rasa nyaman membuat mataku Kini terpejam Sampai Terdengar suara yang sedikit mengganggu ku Aku pun membuka mataku Dan suara itu pun menghilang Aku pun memiringkan badanku Dan kembali terpejam Tak lama Mataku langsung terbuka seketika Karena ku rasakan Kini tempat tidurku seperti bergerak Dan Ketika aku bangkit dari tempat tidurku Sepertinya tidak ada apa-apa Mungkin aku mengigau Namun Ketika aku akan kembali ke tempat tidur Terdengar Suara tertawa seorang perempuan Penasaran Aku mencoba melihat ke sekitar kamar ini Dan Ketika aku tengok ke arah lemari Astaga Di samping lemari yang ada di kamar ini Kini telah berdiri Sesosok anak perempuan Berambut sebahu Dengan lingkaran mata yang hitam Suara tertawa yang tadi ku dengar Terdengar jelas dari mulutnya yang menganggah Anak perempuan itu memakai baju dress berwarna merah Eh Bukan Tapi dress putih Iya Dress berwarna putih Yang telah berdarah di sekujur tubuhnya Dan tiba-tiba saja Sekarang dia terlihat menangis Meringis ketakutan Aku hanya bisa terdiam Tak berdaya melihat sosok itu Sampai Seperti ada yang menarik sosok anak kecil itu Dan Sosok itu pun menghilang Melihat itu Aku pun langsung berlari keluar kamar Dan membangunkan orangtuaku Aku masih syok saat itu Sampai akhirnya Aku menceritakan apa yang aku alami Kedua orangtuaku Sedikit tidak percaya dengan apa yang aku alami Katanya Mungkin aku kelelahan Dan banyak pikiran Ketika aku sedang bercerita Bibiku datang menghampiri Dia pun hanya tersenyum Dan menenangkanku Bibiku Hanya berpesan padaku Untuk membaca doa sebanyak-banyaknya Dan melupakan kejadian ini Entah apa yang dimaksudkan Bibiku pada malam itu Yang pasti Aku merasakan dia menyimpan sesuatu dariku Yang mungkin tidak bisa dia ceritakan Dan untungnya Semenjak kejadian itu Aku sudah tidak pernah bertemu lagi Dengan sosok itu Terima kasih telah menonton! 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 seram kamu bisa share di instagram stories kamu sekarang dan ikutan juga untuk nightmare site horror stories bersama JNE, ada total hadiah jutaan rupiah dan setiap minggunya akan ada 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan 200 ribu kamu tinggal share pengalaman seram dapat 200 ribu rupiah karanya gampang, tinggal ceritakan pengalaman kamu kamu bisa ketik di instagram stories, posting mention at ironradio at jne underscore id dan at jne dot bandung mention dan follow ketiga akun ini, wajib ya di follow dan kasih hashtag jne nightmare site, hashtag jne 31 tahun dan hashtag jne maju indonesia nanti 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan 200 ribu rupiah akan dimasak umumkan di akhir acara, jadi semoga kamu beruntung ya selalu ingat kalau mau kirim cerita seram bisa via nightmare site horror stories barengan jne tapi kalau mau kirim paket dan barang bisa via jne dan di jam 8 malam tadi juga ini masih barengan sama jne untuk jne nightmare site testi misteri kita mau wawancarai satu orang mahasiswi yang ternyata keluarganya pernah mendapat kiriman gaib nah ini kalau ngomongin kiriman biasanya berawal atau berasal dari seseorang yang benci atau dendam hingga akhirnya menyirimkan hal-hal yang tidak baik lah entah itu santet atau mungkin bikin suasana rumah tidak nyaman bahkan bahkan membuat orang itu menjadi sakit-sakitan yang paling parah itu sampai meninggal dunia wala-wala yang jelas kalau bisa simak ceritanya sudah tayang di youtube channelnya dan radio dari jam 8 malam tadi jrena beside doku misteri episode ke-66 kalau gitu kita lanjut dulu untuk cerita ketiga dan di akhir acara sekali lagi dimasakkan umumkan tiga orang pemenang yang berhak mendapatkan 200 ribu rupiah persembahan JNE dan Bersaid selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNE dan Bersaid ini sendirian namaku Ilham aku adalah salah satu dari sekian banyaknya mahasiswa yang merantau di Bandung kota yang terkenal dengan keindahan alamnya udaranya yang sejuk dan orang-orang yang ramah mungkin itu beberapa alasan kenapa aku memilih untuk kuliah di kota ini saat itu aku sedang menjalani semester awal jurusan komunikasi di sebuah universitas swasta di daerah Bandung Timur dan aku tinggal di kos-kosan sekitar kampus yang otaknya lebih tepatnya di belakang kampusku malam ini aku akan menceritakan kejadian yang kualami kurang lebih sekitar empat tahun yang lalu kejadian yang tidak bisa aku lupakan dan selalu menjadi mimpi burukku sampai sekarang alasan aku memilih tempat kos yang ku tinggali sekarang sebenarnya karena jarak menuju ke kampusku tidak terlalu jauh dan harganya pun sangat bersahabat namun entah ini ada kaitannya dengan hal misris atau tidak selama aku tinggal di kosan itu sebenarnya aku selalu merasakan ketindihan kalau kata orang Bandung namanya adub-adub waktu dimana ketika kita sedang tidur kita merasakan satu fenomena seperti ditindih bahkan membuatku sulit untuk bernafas ditambah ketika itu kadang kita pun diperlihatkan sesuatu yang ganjil mahluk halus dan ini hampir aku alami di setiap malam ketika aku tidur di sana sampai sampai lah pada hari itu karena padatnya kegiatan kampus aku baru pulang kuliah sekitar jam 5 sore aku langsung kembali ke kosan untuk bersih-bersih ganti baju dan setelah itu karena belum waktunya tidur aku mengutuskan untuk mampir ke kamar kawasan temanku yang berada terjauh dari kamarku dia adalah kakak tingkatku di kampus tapi kami sudah lama saling mengenal karena kebetulan rumah kami di Jakarta berdekatan dan sekarang lagi satu kosan sampai di kamar temanku aku pun mengobrol cukup serius karena saat itu aku menceritakan tentang keluh kesah aku tinggal di kosan ini lebih tepatnya tentang peristiwa ketindahan yang sering aku alami aku bilang pada temanku itu semenjak aku tinggal di sana jika tidur pasti aku merasa tidak nyenyak bangun gak segar ditambah ketindahan mimpi buruk dan yang aku tanyakan padanya apa dia juga mengalami hal yang sama dan menurutnya apakah kosan ini angker ternyata jawabannya di luar dugaanku dia sama sekali tidak merasakan hal-hal aneh dan jika dibilang kosan ini angker pun dia tidak setuju kosannya begitu nyaman buat temanku itu aku pun mulai membuka mataku pelaha dan samar setengah sadar aku melihat ke arah pintu kamarku dan dan sepertinya ada yang ada yang berdiri aku dia mengatuk pintu kamarku itu mulai berjalan mengampiriku itu siapa apa ini cuma mimpi ya kenapa bisa ada orang masuk di dalam kamar aku coba untuk relax aku coba untuk menggerakkan tanganku kali ini tapi rasanya sangat sulit untuk menggerakkan tanganku tanganku seperti ditahan oleh sesuatu yang sangat berat lagi dan lagi sepertinya aku sedang ketindihan namun sepertinya aku tidak dalam keadaan tidur aku sadar bahkan aku menyadari sosok yang berjalan dari arah pintu itu semakin mendekatiku dan semakin jelas terlihat sosoknya itu seperti nenek nenek dengan rambut yang panjang dan kini dia berdiri tepat dihadapanku aku bisa melihat wajahnya matanya hitam legam kulcek kriput terlihat mulutnya tersenyum dan terlihat giginya yang tajam seperti bertaring rambut ceputi dan sangat panjang hingga menyentuh lantai terlihat tidak tidak memakai pakaian seperti kebaya yang sudah lusuh berwarna toklat kehitami taman aku aku melihatnya dengan sangat jelas dan aku pun merasakan kini bukan tindihan tapi memang kenyataan semakin dekat dan semakin dekat hingga akhirnya sosok nenek tua itu naik ke atas tempat tidur dan duduk duduk di atas kakiku dan terasa sangat berat aku coba merontak melawan menggerakkan kakiku tapi tidak bisa berteriak pun suaraku seperti tertahan oleh sesuatu yang mencekiku aku tidak bisa mengucapkan sepatah katapun sangat sulit aku hanya bisa pasrah tidak bisa apa-apa lubukku semakin lemah ketika aku semakin coba untuk merontak dan mengerakkan badanku sosok nenek itu duduk dan menyisir nyisir lambutnya dengan jarinya sambil bersenandung tentang menyanyikan apa aku 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 coba berdoa di dalam hati aku coba terus berdoa pejamkan mataku dan lambat laun suaranya suaranya menghilang dan beban di atas kakiku tidak terasa lagi dan ketika aku buka mataku sosok nenek itu sudah hilang segera aku langsung lari berlari membuka pintu keluar kamar dan menuju kamar temanku setelah cukup tenang aku ceritakan apa yang baru saja kualami dan keesokan harinya aku ceritakan kejadian semalam pada ibu kosku ibu kosku pun terlihat kebingungan karena selama ini tidak pernah ada kejadian aneh gangguan gangguan seperti itu di kosan miliknya sesuai dengan apa yang temanku katakan tapi kenapa ini malah menimpaku ternyata tak jauh dari tempatku ada seseorang yang mengerti hal seperti ini atau biasa disebut orang pintar ibu kosku mengajak untuk pergi ke sana ya sekedar bertanya sosok apa yang selama ini datang dan mengganggu ku dan beliau bilang melainkan dari luar karena katanya memang tak jauh dari kosanku itu ada sebuah portal atau dimensi kerajaan gaib dan secara garis keturunan keluarga ku ternyata bertentangan dengan apa yang ada di sana aku sesungguhnya tidak mengerti ini maksudnya ke arah mana yang jelas mungkin sosok gaib yang ada di luar sana bersinggungan dengan garis keturunanku mereka akan selalu seperti itu tapi aku tidak mau kalah tidak mau menyerah maka aku masih tinggal di sana meskipun setiap malam ada sosok-sosok yang datang datangiku membuat tidurku susah nyinyak bahkan bermimpi buruk aku selalu kembalikan pada yang di atas aku berdoa dan memang sudah sepatutnya kita tidak takut dengan mereka selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tiga orang pemenang yang berhak mendapatkan 200 ribu rupiah hari ini yang udah berbagi cerita pengalaman seramnya di Nightmare Side Horror Stories. Terima kasih telah menonton! Jadi kalau bisa share juga pengalaman stories kamu mulai besok juga boleh. Ya cukup mention dan ada radio at jnnskorid at jn.bandung. Pastiin kamu sudah follow juga ketiga akun ini. Dan kalau udah, jangan lupa hashtag ya jn.rpsite, jn31tahun, dan jn.bajuindonesia. Dan di setiap hari Kamis, malam Jumatnya kita bakal umumkan, siapa saja pemenang untuk JNA Nightmare Side Horror Stories. Dan ini dia, pemenang pertama untuk JNA Nightmare Side Horror Stories. Jadi semalam hari ini, selamat untuk Ad Fahmi Gus Riana. Lalu ada Ad Q underscore The Cat. Dan satu lagi, selamat untuk Arfi Afri Rehyara. Ya, Afri Rehyara. Oke. Ini kita akan coba bacakan. Salah satunya. Dari Q underscore The Cat ya. Saya mau cerita pengalaman seram saya, kejadian ini saya alami, saat saya masih di bangku SMA. Dan selalu saya ingat sampai saat ini. Waktu itu, saya sedang datang bulan. Seperti biasa sebelum tidur, saya ganti pembalut dulu. Karena lagi banyak-banyaknya. Lalu, karena sedang banyak-banyaknya, pembalutnya tembus, langsung terbangun. Ternyata udah jam 2 malam. Tanpa ada rasa takut, karena habis aja kali ya, waktu itu. Dan dia tidak percaya hal-hal gaib juga, saya langsung ke kamar mandi dan langsung mengganti pembalut. Dan setelah selesai, saya langsung pergi ke kamar lagi, sambil berbahan. Dan malah itu sepi banget, karena mungkin udah larut malam. Dan saya pinjamkan mata, terdengar sayup suara anak ayam. Pikir aku mungkin anak ayam tetangga gitu ya, pelihara ayam. Tapi kenapa ya, aku jadi merinding. Mataku susah, dipinjamkan. Gak lama ada suara perempuan tertawa, pas banget di luar jendela kamar. Dan saya lihat tuh, ada sosok putih, rambutnya panjang, acak-acak, dan langsung keluar kamar. Dan pergi ke kamar mama. Esok harinya aku sakit, dan aku cerita sama mama aku, dan langsung diajak ke ustadz yang bisa bersihin dari hal gaib. Dari kejangan itu, saya mulai percaya. Hal mistis tentunya, mungkin penyebabnya gara-gara dia mengganti pembalutnya malam-malam. Hmm, wow. Memang sih kalau dengar suara-suara kayak gitu ya. Satu lagi di bawah, dari Arfi Rehiara ya. Salah satu mau menang juga untuk melamar ini. Kalau mau bicara soal pengalaman seram, ketemu hantu banyak. Tapi aku mau cerita salah satunya, yaitu di asrama tempat aku tinggal sekarang. Dan tempatnya menurut aku seram. Nah, oke. Udah mulai ini ya, selam seramnya. Nah, jadi, kenapa seram? Karena lampu yang berkedip-kedip ditambah dalam sebulan atau seminggu itu, selalu saja ada anak asrama yang kemasukan. Bahkan teriakannya itu persis hantu. Dan ada yang pernah kemasukan hampir terbang katanya. Yang paling seram, itu waktu aku pertama kali datang di mana yang kemasukan saat itu 16 orang dalam satu malam. Dan di situ hal baru. Dan pertama kali aku lihat dalam hidupku, dan itu sering juga aku diganggu di sana katanya. Tempat ini kalau aku lihat dihuni oleh empat sosok hantu. Ada seorang wanita bersama seorang sapam. Dilantai dua seorang wanita, dan dilantai tiga ada seorang nina tuh berambut panjang yang berwarna putih. Dan ada juga seorang wanita dengan hanya kepala dan organ tubuhnya yang tergantung melayang di udara. Aku sering diganggu di kamar aku. Itu adalah dekat pintu toilet. Dan waktu itu sempat juga pintu toilet ketutup sendiri dan terkunci dari dalam. Kemudian terkadang ada yang ngeliat aku dari dalam kamar mandi ketika aku lagi belajar. Wow. Jadi ada yang ngeliat diri di kamar mandi, pada dia lagi belajar gitu ya. Dan itulah kisah selam yang masih aku alami sampai saat ini katanya. Dan ini suasana asramanya juga dia fotoin juga ya. Wah. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman seram yang dialamin sama kamu, insya muda. Jadi kalau ada jangan disimpan aja, tapi boleh kamu share di Instagram stories kamu ya. Semoga minggu depan kamu yang beruntung untuk dapetin 200 ribu rupiah. Persembahan dari JNA Nightmare Site di Nightmare Site Horror Story. Terima kasih banyak insya muda yang udah dengerin JNA Nightmare Site. Terima kasih JNA. Dan pastinya ketemu lagi bareng Dimas tadi, JNA Nightmare Site minggu depan. Dimas, selamat pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku, minggu depan aku datang lagi. Kirim paket, boleh sendirian. Tapi, dengerin JNA Nightmare Site. Jangan sendirian. JNA Nightmare Site. Setiap hari Kamis, jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardhan Radio.